Halo guys, selamat datang kembali dalam channel sahabat hiburan ofisial. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan dan daftar 15 tim yang lolos di kualifikasi PLSU 20 2025 di Cina. Kita akan mulai di match pertama ada pertandingan antara tim Nas Uzbekistan vs tim Nas Bahrain yang dimenangkan oleh tim Nas Uzbekistan dengan skor 5-0. Selanjutnya pertandingan antara tim Nas Timur Leste vs tim Nas Maldewa dimenangkan oleh tim Nas Timur Leste dengan skor 4-1. Kemudian pertandingan antara tim Nas Filipina vs tim Nas Burunei Darussalam dimenangkan oleh tim Nas Filipina dengan skor 4-0. Lalu pertandingan antara tim Nas Bhutan vs tim Nas Bangladesh dimenangkan oleh tim Nas Bangladesh dengan skor 2-1. Kemudian pertandingan antara tim Nas Iran vs tim Nas Mongolia dimenangkan oleh tim Nas Iran dengan skor 8-0. Kemudian pertandingan antara tim Nas Turkmenistan vs tim Nas Myanmar dimenangkan oleh tim Nas Turkmenistan dengan skor 4-1. Selanjutnya pertandingan antara tim Nas China Taipi vs tim Nas Kamboja berakhir dengan skor imbang 1-1. Lalu pertandingan antara tim Nas India vs tim Nas Laos berakhir dengan skor 2-0 kemenangan untuk tim Nas India. Kemudian pertandingan antara tim Nas Sri Lanka vs tim Nas Malaysia berakhir dengan skor imbang 1-1. Selanjutnya pertandingan antara tim Nas Suria vs tim Nas Vietnam berakhir dengan skor 1-0 kemenangan untuk tim Nas Suria. Selanjutnya pertandingan antara tim Nas Indonesia vs tim Nas Yaman berakhir dengan skor imbang 1-1. Selanjutnya pertandingan antara tim Nas Irak vs tim Nas Thailand berakhir dengan skor 1-0 kemenangan untuk tim Nas Irak. Dan berikut ini merupakan daftar kelasmen sementara kualifikasi DLSU 20-2025 Untuk grup A yang pertama ditempati oleh Timnas Suria dengan torian 12 poin Yang kedua ditempati oleh Timnas Vietnam dengan torian 9 poin Yang ketiga ditempati oleh Timnas Bangladesh dengan torian 4 poin Yang keempat ditempati oleh Timnas Guam dengan torian 2 poin Dan yang kelima ditempati oleh Timnas Bhutan dengan torian 1 poin Kemudian untuk grup B yang pertama ditempati oleh Timnas Uzbekistan dengan torian 12 poin Yang kedua ditempati oleh Timnas Kamboja dengan torian 7 poin Yang ketiga ditempati oleh Timnas Bahrain dengan torian 6 poin Yang keempat ditempati oleh Timnas Nepal dengan torian 3 poin Dan yang kelima ditempati oleh Timnas Cina Taipei dengan torian 1 poin Untuk grup C yang pertama ditempati oleh Timnas Korea Selatan dengan torian 9 poin Yang kedua ditempati oleh Timnas Uni Emirat Arab dengan torian 6 poin Yang ketiga ditempati oleh Timnas Kuwait dengan torian 6 poin Yang keempat ditempati oleh Timnas Libanon dengan torian 3 poin Dan yang kelima ditempati oleh Timnas Kepulauan Mariana dengan torian 0 poin Kemudian untuk grup D Yang pertama ditempati oleh Timnas Arab dengan torian 9 poin Yang kedua ditempati oleh Timnas Australia dengan torian 9 poin Yang ketiga ditempati oleh Timnas Afganistan dengan torian 3 poin Yang keempat ditempati oleh Timnas Palestina dengan torehan 1 poin Dan yang kelima ditempati oleh Timnas Makau dengan torehan 1 poin Kemudian untuk grup E Di peringkat pertama ditempati oleh Timnas Korea Utara dengan torehan 10 poin Di peringkat kedua ditempati oleh Timnas Tajikistan dengan torehan 6 poin Di peringkat ketiga ditempati oleh Timnas Malaysia dengan torehan 4 poin Di peringkat keempat ditempati oleh Timnas Oman dengan torehan 3 poin Dan yang kelima ditempati oleh Timnas Sri Lanka dengan torehan 0 poin Selanjutnya untuk grup F Yang pertama ditempati oleh Timnas Indonesia dengan torehan 7 poin Yang kedua ditempati oleh Timnas Yaman dengan torehan 7 poin Yang ketiga ditempati oleh Timnas Timur Lese dengan torehan 3 poin Yang keempat ditempati oleh Timnas Malewa dengan torehan 0 poin Kemudian untuk grup G Yang pertama ditempati oleh Timnas Iran dengan torehan 9 poin Yang kedua ditempat teolah timnas India dengan torean 6 poin Yang ketiga ditempat teolah timnas Laos dengan torean 3 poin Dan yang keempat ditempat teolah timnas Mongolia dengan torean 0 poin Kemudian untuk grup H Yang pertama ditempat teolah timnas Irak dengan torean 9 poin Yang kedua ditempat teolah timnas Thailand dengan torean 6 poin Yang ketiga ditempat teolah timnas Filipina dengan torean 3 poin Dan yang keempat ditempat teolah timnas Brunei dengan torean 0 poin Kemudian untuk grup I Yang pertama ditempati oleh timnas Jepang dengan torean 6 poin Yang kedua ditempati oleh timnas Kyrgyzstan dengan torean 6 poin Yang ketiga ditempati oleh timnas Turmenistan dengan torean 0 poin Dan yang keempat ditempati oleh timnas Myanmar dengan torean 0 poin Kemudian untuk grup J Di peringkat pertama ditempati oleh timnas Jordania dengan torean 6 poin Yang kedua ada timnas Qatar dengan torean 6 poin Yang ketiga ada timnas Singapur dengan torean 0 poin Dan yang keempat ada timnas Hongkong dengan torian 0 poin Dan berikut ini merupakan daftar 15 negara sementara yang lolos ke kualifikasi PLSU 20 2025 di China Yang pertama ada timnas Syria dengan statusnya sebagai juara dari grup A Yang kedua ada timnas Uzbekistan dengan statusnya sebagai juara dari grup B Yang ketiga ada timnas Korea Selatan dengan statusnya sebagai juara dari grup C Yang keempat ada timnas Arab Saudi dengan statusnya sebagai juara grup D Yang kelima ada timnas Korea Utara dengan statusnya sebagai juara grup E Yang keenam ada timnas Indonesia dengan statusnya sebagai juara dari grup F Yang ketujuh ada timnas Iran dengan statusnya sebagai juara dari grup G Yang kedelapan ada timnas Irak dengan statusnya sebagai juara dari grup H Yang kesembilan ada timnas Jopang dengan statusnya sebagai juara dari grup I Dan yang ke-10 ada Timnas Jordania dengan statusnya sebagai juara dari Kruki Kemudian yang ke-11 ada Timnas Yaman dengan statusnya sebagai ranger up pertama terbaik Yang ke-12 ada Timnas Thailand dengan statusnya sebagai ranger up kedua terbaik Yang ke-13 ada Timnas Vietnam dengan statusnya sebagai ranger up ketiga terbaik Yang ke-4 ada Timnas Qatar dengan statusnya sebagai ranger up ke-4 terbaik Yang ke-15 ada Timnas India dengan statusnya sebagai ranger up ke-5 terbaik Terima kasih telah menonton!